Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ya Puntan saya pernah membaca suatu hadis Katanya ada bahwa penaruhan bunga di atas kubur itu dapat menyejukkan si ahli kubur Jadi pernah Nabi Muhammad penaruhan bunga di atas itu apa Di atas kubur itu dapat menyejukkan si ahli kubur Dapat ma? Menyejukkan, menyejukkan si ahli kubur itu Itu bagaimana kefasihan hadis itu ya Terima kasih Bu Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana? Bunga Bu Ya Menaburkan bu Ya Menabur bunga Tidak ada hadis tentang bunga Yang ada adalah tentang pelepah kurma Ceritanya Nabi pernah melewati kubur menangis Ada dua kubur Ini menunjukkan seksa kubur ada Ada di dalam kubur menangis si seksa Ternyata setelah itu Setelah ditanya mereka diseksa Karena yang satu adalah Kalau bersuci itu adalah mengentengkan Bersuci mengentengkan Yang kedua adalah suka menggunjing Suka ngadu domba Kemudian setelah itu oleh Rasulullah SAW Dipotahkan Pelepah kurma Ditancapkan disitu Dan Nabi mengatakan bahasanya Ini akan memohonkan ampun kepada yang ada di dalamnya Sampai ini Adalah mengering Sehingga disunahkan kita untuk menancapkan Sesuatu bebasahan Pelepah kurma Jika ada pelepah kurma Kalau tidak ya pelepah pun kau lapa Atau apa saja Ini yang disunahkan Kemudian apakah bunga itu disunahkan Bunga Bunga adalah sesuatu yang basah Kalau seandainya kita Menebar bunga Tentunya bukan seperti keyakinan sebagian orang Tidak ada hubungannya dengan Hindu-Buddha seharusnya Kalau punya keyakinan-keyakinan lain tidak boleh Bunga adalah bunga sesuatu yang basah Bahkan termasuk para ulama Memahami bahasanya pelepah kurma Selagi basah itu Akan memohonkan ampun Maka makroh mencabut rumputan yang ada di atas kubur itu sendiri Kalau harus dirapikan Dirapikan Tidak usah dicabut Dibersihkan Maksudnya dibersihkan Malah makroh itu semuanya Karena semuanya itu akan memohonkan ampun Kepada yang ada di dalam Di dalam kubur Pelepah kurma Nabi menyebutkan Pelepah kurma saja Mendoakan orang meninggal berguna Apalagi orang yang hidup Masa kita tidak boleh lagi doa di kuburan Ini balik lagi bab di sana Jadi pelepah kurma Ada pun bunga Kalau niatnya adalah kita Untuk seperti yang dilakukan Nabi itu Bawasanya Ini adalah selagi basah Akan memohonkan ampun Sebebasahan Apakah bunga Pohon pisang Bukan tiker Tiker diangkat Jangan dimasukkan ke kubur Tiker itu Bukan kendi Sama telur dan degan Degan buat saya itu Nah ini ya Nanti kalau saya habis Nalkinnya itu Habis Cak haus Kasih degan Ada bentar jauh Kita berjalan jauh Masya Allah Lupa dikasih air Degannya ditinggal Buat saya aja Masihnya itu Apa lagi telur Telur di dadar Buat ini Buat anak santri Kalau banyak Buat kental gitu Gak usah yang demikian ya Gak usah meninggalkan Makan disitu Kalau ada kendi Gak usah ditinggal disitu Kendinya itu Kendi kecil Buat minum Bukan diting Ditinggal Gak usah yang demikian itu Memang naik Mau minum ke kubur Yang meninggal dunia Ada itu semua Perlu pemendahan Perlahan demi perlahan Tapi jangan mencaci magi Kerjaan kita bukan caci Maki Makanya saya persesan Kalau saya nanti meninggal dunia Sudahlah di kubur Jangan tiker masukkan ke dalam Di atasnya gak usah dicatini Itu sudah saya siapkan Puhun kurma Patah saja Tanjepin Semoga Allah mengampuni Saya selesai Tidak usah dibuatkan kubah Tidak usah dibuatkan kubah Biar nanti Karena Pondok nanti Bakal ramai Mungkin di atasnya Dibuat bangunan nanti Atau bagaimana Semoga panjang umur semuanya Dan tidak usah Bangunannya yang mewah Mewah tidak Karena buat bangun pondok saja Daripada buat kuburan yang mewah Karena pondoknya yang perlu Banyak itu Baik Jadi Kalau bunga-bunga Adalah bukan niat mengikuti Orang Hindu-Buddha Akan tapi Segala bebasahan Boleh kita letakkan di atas kubur Karena selagi bebasahan itu basah Maka Tidak akan Apakah itu akan Memohonkan ampun kepada Allah SWT